Tante Banting Anak di Tangerang Selatan Ya, pemirsa sedih bercampur gram Mungkin itu yang pemirsa rasakan setelah menyaksikan video seorang wanita yang membanting anak kecil Beruntung aksi sang tante diketahui dan ada yang berani merekamnya Jika tidak, seperti apa nasib anak berusia 4 tahun tersebut? Tak lama berselang, video sang tante banting anak itu pun viral Kapolres Tangsel dan wakil wali kota Tangsel langsung ke lokasi kejadian Lokasinya berada di pondok kacang timur pondok aren kota Tangsel Pengakuan sang tante dia kesal karena keponakannya itu susah disuruh makan Akibat perbuatannya tante itu pun akhirnya ditangkap Ya, saya bersama Pak Wakil Wali Kota Mendapatkan informasi Tadi sore kami mendapatkan informasi bahwa di perumahan ini ada Tindak pidana yang diduga petindak pidana kekerasan terhadap anak Di mana korbannya anak berusia 4 tahun Di banting dan Setelah kami telukuri dari video yang sempat tersebar di beberapa grup WhatsApp Kami langsung melakukan upaya penyelidikan dan saat ini Anak korban yang berusia 4 tahun tersebut sudah Alhamdulillah berhasil kita amankan Dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit umum kota Tanggerang Selatan Untuk dilakukan visum etrovertum Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan terhadap Dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak itu Yang diduga dilakukan oleh orang tua angkat dari anak tersebut Pak Bores, izin kondisi si anak ini sekarang bagaimana Terkait kondisi psikisnya maupun fisik Kalau melihat dari kondisi fisik Tadi pada saat Pak Wakil Gendong Tadi Pak Wakil Wali Kota Gendong Kemudian kami lihat kondisi fisiknya Ada beberapa luka lebam di tubuhnya Di bagian belakang, di tubuh Namun demikian Secara medis sekarang sedang dalam proses visum etrovertum Kemudian untuk psikologis itu sendiri Kami akan lakukan pemeriksaan Asesmen terhadap anak yang bersangkutan Yang akan dilakukan oleh P2, TP2A Kota Tanggerang Selatan Pak 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 setiamankan Pak Itu di dalam rumah itu Sedang dengan siapa Pak? Korban Pak? Korban sedang bermain dengan Anak yang diduga pelaku Juga dengan pengasuhnya di dalam Belum dapat dipastikan Karena kita masih mendalami Hasil pemeriksaan nanti selanjutnya Terhadap si pelaku dan saksi Karena kami baru dapat informasi tadi Yang sempat viral di beberapa grup Whatsapp itu Sore, lalu kemudian kami melakukan Tindakan cepat untuk Segera menyelamatkan anak terlebih dahulu Pak Pak Pores, terkait untuk saksi dan barang bukti Apa saja yang sudah dibawa? Berapa saksi? Saat ini korban sudah kami amankan Kemudian saksi juga Sudah kami bawa ke Pores Tangsel Kemudian untuk alat bukti yang lainnya Sambil berjalan proses penyidikan Visum sedang berlangsung di RSUD Dan yang lainnya Akan dipenuhi di dalam proses penyidikan Pak Pak Pores, terkait dengan tindak kekerasannya Seperti apa? Dipukul atau dibanting Kalau yang terjadi di video Itu anak diangkat Kemudian dibanting Dijatuhkan ke lantai Siap Pak Pak Pores, terima kasih Untuk